Kasus penganiaan terhadap guru kembali terjadi di Kalimantan Barat. Kali ini menimpa seorang tenaga pendidik di SMP swasta di kota Pontianak. Bahkan peristiwa ini membuat guru sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka cukup serius. Menanggapi ini DPRD mengaku sangat prihatin, terlebih pelakunya adalah murid sendiri. Untuk memproteksi kasus serupa, DPRD mendorong pemerintah membentuk unit pelayanan hukum pelindungan guru. UPHPG ini diperuntukkan agar profesi pendidik lebih terjamin keselamatannya. Nah dalam konteks pelindungan hukum ini kita lihat saat sekarang ini kan guru terkesan agak sedikit. Ada kemunduran dari sisi upaya untuk melakukan atau melaksanakan tugas secara baik. Kenapa? Karena ada tekanan-tekanan dari masyarakat sebagian oknum masyarakat kita. Ketika anaknya bermasalah dan guru mencoba menenganinya selalu guru pada posisi yang salah. Nah arzab itu tentu ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Maka guru harus bisa dilindungi secara hukum gitu ya. Ya maka kita DPRD ini memerintahkan kepada pemerintah kota untuk segera membentuk yang namanya unit pelayanan hukum dan pelindungan terhadap guru itu sendiri. Selain Pemkot, sejumlah unsur lain juga ikut dilibatkan untuk melindungi kinerja guru. Seperti organisasi profesi, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, serta lembaga kemasyarakatan. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.